Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi nih kita, gimana keadaannya dan kabarnya semua Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat bersama orang-orang yang kalian tercintai dan keluarga Oke sekarang gue lagi ada di Bumiata Driving Range sama temen gue di Depok Nah tapi gue sekarang gak akan review tempat ini Lagikan gue akan review suatu gadget yang sekarang ini lagi gue pake nih Apa itu yaitu GoPro Hero 11 Nah oke, tapi sebelumnya gimana kita bumper dulu aja ya, yuk Oke sih, balik lagi nih kita Nah sebenarnya pada video kali ini gue gak mau bahas secara lebih detail tentang apa dan bagaimana dari GoPro Hero 11 ini Karena udah pasti banyak yang ngebahas secara lebih detail dan pasti tentang S&C yang udah melegenda ini Jadi gue mau kasih liat jenis bundlingnya dari GoPro Hero 11 nya Dan sedikit preference setup apa aja yang gue pake buat bikin konten Oke, kita langsung liat aja apa di dalam boxnya Oh iya, GoPro Hero 11 Black yang gue pake ini merupakan bundling seri dari GoPro nya Yang namanya GoPro Hero 11 Black Creator Edition Jadi di dalamnya sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris Yang biasanya diperlukan bagi para konten kreator Nah di dalam box ini selain unit GoPro nya Juga ada semacam multi-fungsi hand grip yang namanya Polta Jadi aksesoris ini gak cuma berfungsi sebagai tripod aja Tapi berfungsi juga sebagai premium bateri di mana terdapat bateri standar yang bisa merekam di resolusi 5,3Ki selama kurang lebih dari 4 jam Atau sama dengan 3 kali lipat bateri standarnya Dan selain itu juga terdapat fitur-fitur tombol build-in yang tentunya dapat mempermudah dalam pengoperasian GoPro nya Oh iya, juga dapat digunakan sebagai wireless kamera remote Tapi jangan lupa di charge sebelum pemakaiannya ya Di mana waktu pengecarsannya sekir-kira 2,5 jam atau sekir-kira lebih singkat sedikit daripada bateri standarnya Kalau menggunakan GoPro Super Charger Jadi mungkin Polta ini mirip-mirip sama GoPro Karma tapi tanpa gimbal Nah, aksesori selanjutnya yaitu GoPro Media Mode Ya, ini semacam bracket multifungsi yang dapat dipadukan dengan Polta tadi Di mode ini terdapat build-in microphone HDMI out port untuk memutar video di external monitor Port audio 3,5mm untuk extra microphone Dan untuk build-in mic-nya juga dilengkapi dengan foam mic cover Aksesoris lainnya yaitu lightning Lalu sebuah enduro bateri Oh iya, bateri ini memiliki daya tahan lebih lama daripada bateri di seri sebelumnya Yang berwarna biru Lainnya juga terdapat beberapa mount untuk media flash dan curve Disertai dengan mounting-mounting lainnya dan serta kabel USB Nah, sekarang kita coba pasang aksesorisnya sekalian setiap pemasangan di GoPro-nya Sebelum itu, kita lihat unit GoPro Hero 11 yang mungkin secara fisik sama dengan seri sebelumnya Yaitu GoPro Hero 10 Di mana adanya layar sisi depan yang bukan touchscreen Yang tidak seperti yang di belakang Tempat bateri dan memory card Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada awal pemasangan akan ada semacam pairing untuk konektivitas Kalau sudah selesai, sekarang kita bisa mengakses GoPro melalui Volta ini Nah, untuk aksesoris lainnya ada lightning Juga pom buat mikrofon Nah, kelar deh! Sekarang kita bisa ngonten dan ngevlog Oh iya, kalau mau dipakai sebagai tripod Caranya kayak gini Terima kasih telah menonton! 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 Setingkan setting apa yang gue pakai untuk beberapa kondisi pas lagi konten Koreksi! Maksudnya yang bakal gue pakai! Soalnya, gue baru bikin konten ini saja Belum buat konten yang lain Dan terserang saja Gue nggak pakai mode itu semua Hanya dua jenis preset yang gue pakai Yaitu standart, cinematic, dan satu mode low light yang gue masukin sendiri karena gak ada preset ini di bawaan GoPro-nya. Oke, yang pertama mode standar. Ini gue pake buat shoot-shot biasa, kayak vlogging atau shoot-shot yang gak perlu hal-hal khusus seperti slow motion dan lain-lain. Di mode standar ini, hal pertama yang gue setting, resolusi dan fps-nya. Seperti yang kita tau, di GoPro 11 ini ada hal baru seperti sensor yang lebih gede dari seri sebelumnya, yaitu 1 per 2,3 inch sensor. Nah, yang baru, sensornya 1 per 1,9 inch. Dan adanya setting aspek rasio selain 16 banding 9, 4 banding 3, yaitu 8 banding 7. Jadi, dengan aspek rasio yang baru ini, lo gak perlu repot-repot atau setting atau bolak-balik device buat posting di media sosial kayak TikTok, atau Instagram, atau YouTube Short. Karena lo tinggal sesuaiin aja, mau dibikin vertikal, horizontal, tanpa harus kehilangan kualitas gambar. Dan karena gue gak pake buat mesos lain, jadi gue pake aspek rasio yang 16 banding 9. Nah, buat resolusinya, lo bisa pilih resolusi yang paling gede, yaitu 5,3K. Tapi, buat gue sih, 4K cukup lah. Soalnya, buat di-post di production, resolusi 5,3K kegedean. Jadi, bikin berat pastinya. Nah, buat fps, gue sih pake 30 fps aja, buat mode standar. Karena cukup menurut gue buat sekedar ngomong di kamera, dan dia gak perlu di-slow motion-in. Lanjut buat lensenya, ada 5 mode lensanya, yaitu wide, super view, hyper view, dan linear, dimana di mode ini, lo gak bakal liat efek fis-eye kayak di mode wide. Dan mode baru juga, yaitu linear plus horizon lock. Di mode baru linear plus horizon lock ini, view horizon gak akan berubah, halnya tetap lurus. Biarpun GoPro-nya lo miringin atau dibalik-balik. Jadi, cocok buat yang mau shot sport, activity, atau POV. Dan untuk mode standar, gue pake lensa wide. Lanjut ke hyper smooth, di mode standar ini, gue pake on, atau hyper boost. Ini perbedaan tiap modenya. di dekatal. Di dan, ya sekali. selamat menikmati 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 Ini contohnya Nah itu settingan personal gue buat di mode standar Sekarang kalau mau ambil video yang cinematic Gue pakai mode cinematic dengan settingan personal gue kayak gini Oh iya sebenarnya buat mode ini hampir sama kayak mode standar gue Hanya ada penyesuaian di fps saja Ada dua tipe mode cinematic yang biasa dipakai Satu kalau misalnya lo mau ambil permandangan fps 30 atau 24 sih cukup aja Tapi misalnya lo bakal slow motion-in Apalagi kalau misalnya buat ambil shot di dalam air atau naik motor Terima kasih telah menonton Atau mungkin aktivitas sport Ya lelakiin aja fpsnya jadi 120 atau 60 Oke itu settingan personal gue yang bakal gue pakai buat konten Dan kayak yang gue bilang Tadi gue bakal bikin video setting di low light buat GoPro 11 nya Jadi kesimpulan gue GoPro Hero 11 Black Creator Edition ini asik banget dan banyak kemudahan yang bisa lo pakai Cuma sekali lagi action cam ini bukanlah action cam budget alias kere-hore Ya kalau ngomongin harga mah Kalau lo pada mampu ya silahkan pakai deh Cuma sesuaiin aja sama keadaan Oke kayaknya segitu aja dulu review singkat tentang GoPro Hero 11 nya Terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir Dan tetap support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adios